Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah menambah anggaran pembangunan destinasi wisata baru Danau Dendam Tak Sudah atau DDTS sebesar 100 miliar rupiah. Pembangunan kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah atau DDTS dibiayai seluruhnya oleh pemerintah pusat. Kementerian PUPR RI akan membangun kawasan DDTS menjadi destinasi wisata baru. Mendukung percepatan pembangunan DDTS menjadi wisata baru, pemerintah menambah anggaran pembangunan sebesar 100 miliar rupiah. Dari anggaran sebelumnya sebesar 35 miliar rupiah. Pembangunan kawasan DDTS menjadi tempat wisata baru akan dimulai awal 2024 nanti. Konsep pembangunan menyerupai Bunga Rapresia, selain itu area danau akan jadi dermaga untuk olahraga dayung. Kementerian PUPR RI pengen kawasan Danau Dendam itu menjadi kawasan dan destinasi wisata baru di Bungkulu. Contoh seperti di Labuan Bajo seperti apa, terus di Danau di Medan, itu seperti apa. Makanya Menteri PUPR menurunkan tim ahli mereka, arsitek mereka, untuk melata seperti apa. Dan kemungkinan bisa dua kali lipat atau peneliti anggaran yang akan digunjukkan untuk pembangunan Danau Dendam. Pengerjaan akan dimulai pada awal 2024 mendatang. Pemerintah akan melelang pembangunan per Desember 2023 nanti. Tim Liputan TFR Muglu melaporkan.